Sebelum ditonton, subscribe dulu ya Dengan cara Di like Like-nya seperti ini Jempol Lalu di subscribe Lonceng dua kali ya Selamat menyaksikan Halo Buat semuanya Apa kabar? Semoga sehat-sehat aja Stay at home Yuk Selamat menyaksikan video pembelajaran fisik Kamu lagi lihat apa sih? Kok ada gambar mistar Ada gambar neraca ohaus Ada gambar mikrometer sekrup dan jangka sorong Kamu lagi belajar pengukurannya Kamu tahu enggak? Aku lagi membahas perbedaan mikrometer sekrup dengan jangka sorong Nah tugas kita kan nih ada nih Kita kan mau masuk materi besaran satuan pengukuran Kamu tahu enggak? Nah biasanya pada mikrometer sekrup dan jangka sorong itu mengenai tentang pengukuran pada ketebalan dan juga diameter Setelah aku sih begitu Hmm tapi kayaknya aku sedikit rada-rada rupa sih Tapi bentuknya aku tahu sih Biasanya sih di lab fisika ya Untuk itu yuk kita mari lihat simak youtube pada berikut ini Selamat pagi anak-anak Oke hari ini kita akan masuk ke materi kedua yaitu besaran dan pengukuran Nah hari ini ada kadenya yaitu siswa mampu menentukan besaran pokok dan turunan Lalu mampu untuk mengukur alat-alat ukur Nah di besaran dalam fisika itu ada besaran pokok dan besaran turunan Nah di besaran pokok itu apa? Besaran kebesaran yang sudah memiliki ketetapan satuan internasional atau disebut SI Satuannya sudah internasional sudah satuan SI Lalu apa itu besaran turunan? Nah besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok Nah disini sudah ada nih tabel besaran pokok Apa aja itu? Nah ini dia Ada besaran pokok yaitu yang pertama adalah suhu ada 6 nih Ada suhu, panjang atau jarak, waktu, arus listrik, intensitas cahaya, kemudian masa Nah atas satuannya pada suhu yaitu Kelvin Panjang atau jarak adalah meter Nah waktu sekon Atau juga detik ya Nah kalau untuk arus listrik adalah amper Nah kemudian untuk intensitas cahaya adalah namanya satuannya kandela Untuk masa adalah kilogram Nah kemudian untuk dimensi Nah dimensi untuk suhu itu ada T, T besar Lalu panjang atau jarak adalah L besar Waktu adalah T kecil Arus listrik adalah A besar Intensitas cahaya adalah I besar Masa adalah M besar Nah lalu untuk besaran turunan Nah di besaran turunan itu ada apa? Seperti apa? Kecepatan Nah disimbol dengan F V V Sama deh V Nah kecepatan itu apa? Jarak per waktu Jarak per waktu Satuan jarak apa? Satuan jarak adalah meter Waktu adalah sekon Maka V sama dengan meter per sekon Nah untuk dimensinya si jarak Untuk kita mencari dimensi Nah untuk dimensi jarak Yaitu Untuk dimensi kecepatan Untuk dimensi kecepatan yaitu Jarak tadi apa? L Waktu adalah T Nah maka dimensi kecepatan adalah L kali T pangkat min 1 Oke Lalu untuk Ini kecepatan Lalu kemudian untuk Percepatan Apa simbol percepatan A? Percepatan adalah Kecepatan Per waktu Kecepatan per waktu Nah untuk satuannya Berarti kecepatan apa tadi? Meter Per sekon Waktunya S Berarti L kali S pangkat minus 2 Nah untuk dimensi percepatan Untuk dimensi percepatan Kecepatannya tadi apa? L kali T pangkat minus 1 Per Waktunya T Ingat ya T nya T ke Kecil ya T kecil ya Bukan suhu ya Nah berarti sama dengan L kali T Minus 1 Naikkan ke atas berarti Minus 1 minus 1 Hasilnya minus 2 Berarti dimensinya L kali T pangkat minus 2 Nah bagaimana kalau misalnya Untuk gaya Nah tadi ini kecepatan Udah percepatan Untuk gaya Bagaimana untuk gaya? Nah Gaya sama dengan Masa Dikali percepatan Masa kali percepatan Masa itu dimensinya M Dikali percepatan Percepatan tadi hasilnya L Dikali T pangkat minus 2 Maka dimensi gaya Adalah M Kali L Kali T pangkat 2 M L T pangkat minus 2 Satuan gaya apa? Newton Nah oke Untuk pengukuran Nah biasanya ala-ala ukur Yang bisa diumpah Di lab ya Biasanya digunakan Yaitu ada Seburpa mistar Miklometer sekrup Yang kasorong Raca Ohaus Dan lain sebagainya Nah yang kita bahas hari ini Ada 4 Yaitu mistar Miklometer sekrup Yang kasorong Dan raca Ohaus Nah Untuk Mikstar Tahu ya Untuk mengukur apa ya? Untuk mengukur panjang ya Pada sebuah benda Nah mistar ini bisa Satuannya bisa Sentimeter Ataupun milimeter Lalu untuk miklometer sekrup Biasanya digunakan Untuk Mengukur Ketebalan Suatu Benda Ya Atau juga bisa Mengukur Diameter Dalam Diameter Bukan dalam Diameter luar Nah Kalau untuk jangka Sorong baru nih Untuk mengukur Diameter Dalam Diameter Luar Diameter Luar Baru untuk Ketinggian Dan juga Untuk Kedalaman Nah Untuk Miklometer sekrup Bendanya akan Seperti ini Gambarnya ya Nah Dimana Untuk seluruh Pengukuran Alat-alat ukur Biasanya Harus ada Kalibrasi 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 itu apa? Harus dimulai dari Nol Gitu ya Harus dimulai dari Nol Nah Untuk Miklometer sekrup Ada gambarnya nih Nah Dimana Nanti Mau miklometer sekrup Jangka sorong Itu Harus ada Penguncinya Jadi bunyi dulu Klik Nah Itu baru namanya Kalibrasi nilainya Nol Nah Untuk Neraca Ohaus Biasanya Neraca Ohaus Gambarnya Seperti ini nih Yang ada Alatnya Gitu ya Yang diukur adalah Masa pada suatu Benda Gitu ya Ini alatnya Nah Untuk mengukur Ada alatnya Oke Ada alatnya Yang diukur Di sini nih Kayak timbangan Timbangan ya Nah Biasanya Neraca Ohaus ini Memiliki Ketelitian Low 0,01 gram Dan Biasanya Alat-alat yang diukur Bisa seperti Logam Bisa logam Atau Berat-berat Benda yang mau diukur Mau 50 gram Mau 100 gram Bisa ya Nah Untuk Bedanya Miklometer sekrup Dan jangka sorong Biasanya Yaitu pada Ketelitian Untuk Sekarang Nah Kalau mikrometer sekrup Dia 0,01 Kalau jangka sorong Cuman Kali 0,1 Nah Misalnya nih Ini ada nih Gambar mikrometer sekrup Nah Biasanya Dia mengukur Ketebalan benda Seperti Biasanya nih Pada Kertas HPS Buku Atau Yang sering digunakan Adalah Kleren Kleren Guli Ataupun Logam Gitu ya Nah Tapi dia hanya untuk mengukur Diameter luarnya Nah Dimana Mikrometer sekrup ini Memiliki namanya Skala utama Dan skala nonius Nah Skala Nonius Nah Disini sudah saya gambarkan Ibu sudah gambarkan Ada skala gitu ya Dari 1 Sampai 3 Nah Terus Habis itu Nah skala utama itu apa dulu Skala utama adalah Skala Yang paling pertama Ditemukan ketika Menggunakan Ala ukur Nah Biasanya dia Mulai dari 0 1 2 3 Sampai seterusnya Gitu ya Nah Kalau untuk skala nonius Adalah Skala yang Berada di belakang 0 0 koma gitu ya Berada di belakang 0 gitu ya Belakang Kalau 0 Berarti di belakangnya 1 Gitu lah Istilahnya ya Nah Untuk misalnya nih Pada skala utama Berarti nilainya adalah 1,10 1,10 Nah skala noniusnya Kita lihat nih Skala nonius adalah skala yang selalu berimpit Nah skala noniusnya itu yang berimpit yang sama Nah kita lihat Yang berimpit yang sama itu adalah Pada 9 Pada 0,9 0,9 Nah Tadi ingat Kalau dia mikrometer sekrup Dikalikan dengan 0,01 Milimeter Nah satuan di dalam Memang di dalam mikrometer ini adalah Di dalam mikrometer sekrup adalah Milimeter Nah berarti tinggal kamu Tambahkan ya Bagi skala utama tadi kan SU Ditambah SM Dikalikan 0,01 Gitu ya Nah skala utamanya tadi berapa 1,10 Milimeter Ditambah Skala noniusnya itu berapa 0,9 Ini ya Garis yang berimpit Antara skala nonius dengan skala utama Gitu ya Berarti 0,9 Kali 0,1 Berarti 0,09 Nah 1,10 Tambah 0,09 Sama dengan 1,19 Milimeter Nah Inilah yang didapat Untuk mengukur Pada mikrometer sekrup Jadi jangan lupa Baik mikrometer sekrup Ataupun jangka sorong Memiliki skala utama Dan skala nonius Nah Dimana Kalau dia di mikrometer sekrup Dia dikalikan 0,01 Milimeter Skala nini Sedangkan di jangka sorong Hanya 0,1 Nah Untuk jangka sorong Nah pada jangka sorong Tadi apa Untuk mengukur Diameter dalam Diameter luar Lalu habis itu Untuk mengukur ketinggian Nah untuk diameter dalam Dan diameter luar Dia pakai penjepit Yang ada di depan Nah untuk yang Ketinggian dan kedalaman Dia memakai ini ada nih Bagian luarnya ini Panjang gitu Itu untuk mengukur Ketinggian dan kedalaman Nah sama ya Mikrometer sekrup Jangka sorong Dan ala cao house Harus dikalibrasi Nah di jangka sorong Juga harus dikalibrasi Berarti Maksudnya Kalibrasi apa Harus di angka nilai 0 Nah Kemudian nanti Dia ada penjepitnya Nah kemudian Dia ada penjepitnya Budi lagi Klik gitu ya Sama ya Sama kayak mikrometer sekrup Sama jangka sorong Nah tapi perbedaannya Itu kegunaannya Kalau mikrometer sekrup Hanya dia pada ketebalan Dia meter dalam Kalau jangka sorong Dia meter dalam Luar ketinggian Sama kedalaman Nah untuk jangka sorong Sendiri Sama ya Memiliki namanya Skala utama Dan skala nilai Nah misalnya nih Ada contoh nih Pada skala utamanya Ada 1 sampai 4 nih Milimeter ya Ini milimeter ya Satuannya pasti milimeter Jadi ya Su sama sn Satuannya milimeter Su Sn Skala utama Dan skala nilai Masih sama ya tadi ya Skala utama Nah untuk skala utama Bisa kita lihat nih Mana yang di belakang sebelum skala nilisnya 0 Berarti 1,3 Dari mana? 1,1 1,2 1,3 Dekatkan langsung aja Nah 1,3 disini ya ya Sebelum angka 0 Ingat tadi mana? Sebelum angka 0 Skala utamanya Berarti ingat Berarti 1,1 Nah ini kan 1 nih 1,1 1,2 1,3 Berarti di buat 1,3 Nah skala nilai Skala yang berimpitan Antara skala utama Dan skala nilai Nah yang berimpitan Kita bisa lihat Dimana skalanya Yaitu pada 2 Nah pada Pada angka 2 Skala nilis yang di bawah ini Ini adalah skala nilai Yang utama itu kan yang atas Nah yang berimpitan Yang mana? Ini dia Sama-sama Berimpitan Di angka 2 Nah ingat Kalau dia Mikrometer sekrup Tadi dia Dikalikan 0,01 Ketelitiannya Kalau di jangka sorong Dia dikalikan 0,1 Jangan lupa Satuan milimeter Per 1,3 Ditambah 2 kali 0,1 2,01 Maka hasilnya adalah 3,31 Milimeter Ingat ya Tadi apa jangka sorong? Skala utama Ditambah Skala nonius Dikalikan dengan 0,1 Milimeter Oke Udah jelas tadi Mikrometer dengan Jangka sorong Kalau mikrometer sekrup Ya itu tadi Ingat ketelitiannya Dikalikan 0,01 Sedangkan jangka sorong 0,01 Oke Lalu habis ini Kita akan Menghitung Angka penting Apa sih itu Angka penting? Ada nanti Angka yang Dari angka yang Pasti Dengan angka Tapsiran Oke Nanti akan kita lanjutkan Setelah ini Nah Oke Untuk angka penting Biasanya terdiri dari Angka Pasti Dan mengetambah dengan Angka Tapsir Gitu ya Atau juga orang angka lah Nggak mesti juga Pasti gitu ya Nah Angka penting ini Angka penting ini Bisa digunakan Dimana aja Pada penjumlahan Pada penjumlahan Bisa juga pada pengurangan Pengurangan Perkalian Pembagian Ya Penjumlahan Ditambah Pengurangan Pada penjumlahan Kalian Bagi dikali Pembagian Bagi dikali Untuk angka penting ini Oke Untuk angka penting ini Misalnya Aja pada penjumlahan Misalnya 3,01 Dengan 4,04 4,56 Nah Dimana Pada Angka tersebut Termasuk Angka penting Angka penting itu adalah Ini Jumlahnya adalah 3 angka penting Yang mana dia 3,01 Secara kesuruhan itu 3 angka Penting Gitu ya Nah 4,56 Ini termasuk juga 3 angka Penting Gitu ya Berarti hasilnya nanti juga 7,57 Berarti hasilnya juga 3 angka Penting Nah Bedanya dengan Tapsiran apa 3,01 Berarti Di belakang koma Berarti belakang koma Adalah 2 Angka Tapsiran Nah Sama dengan 4,56 4,56 Berarti Dimana 2 angka Tapsiran Dimana Karena apa Belakang koma 2 angka Tapsiran Nah Sama juga Berarti hasilnya 7,57 Berarti Sini 2 angka Tapsiran Nah Tapi Yang paling sering Ditanya adalah Angka Penting Karena Angka Penting Adalah Angka Pasti Sama Angka Tapsir Maka Yang ditanya Adalah Selalu Angka Penting Ini yang Sama Ditanya 3,01 Ditambah 4,56 Berarti Angka Penting 3 Angka Penting Kalau Dikurang Dikurang Berarti Kita Kurangkan Nanti Hasilnya 5 10 9 Kurang 5 4 Ya Habis itu 3 Kurang Ini Hasilnya 0 0,45 Oke Nah Berarti Berapa Angka Penting Tetap Juga 3 Angka Penting Nah Begitulah Contoh Dari Angka Penting Angka Penting Pokoknya Bisa Digunakan Pada Penjumlah Pengurangan Perkali Pembagian Ingat Angka Penting Terdiri Dari Angka Pasti Dan Angka Tak Ciran Mungkin Ini Materi Dari Besaran Pengukuran Ingat Besaran Pengukuran Tadi Ada Besaran Pokok Besaran Turunan Lalu Ada Pengukuran Mikrometer Sekrup Jangka Sorong Mister Neraca Oh Haus Lalu Terakhir Angka Penting Mungkin Cukup Sekian Tetap Semangat Dan Tetap Di Rumah Jaga Kesehatan Terima Kasih